Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru Yesaya 65 ayat 17-25 Sebab sesungguhnya, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati Tetapi, bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang ku ciptakan Sebab sesungguhnya, aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku Di dalamnya tidak akan kedengeran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan Dan anak cucu mereka ada beserta mereka Maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya Ketika mereka sedang berbicara aku sudah mendengarkannya Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput Singa akan makan jerami seperti lembu Dan ular akan hidup dari debu Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk Di segenap gunungku yang kudus Firman Tuhan